Dan Saudara TNI Ade merilis perkembangan terkini dari kasus penyerangan ke Mapol Sekciracas, Jakarta Timur. Sebanyak 95 personel TNI telah diperiksa dan kini jumlah tersangka meningkat menjadi lebih dari 50 personel. Ke 95 personel yang telah diperiksa terkait penyerangan Mapol Sekciracas, Jakarta Timur diketahui terdiri dari 39 satuan. Sementara jumlah tersangka meningkat menjadi 58 personel TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 26 satuan. TNI Ade juga terus memeriksa personel yang diduga terlibat dan setiap tersangka diperiksa bersama saksi dan barang bukti. Masyarakat yang masih memiliki informasi terkait hal ini juga diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak TNI. Sementara untuk satu tersangka atas nama perada MI sudah masuk dalam tahap pemberkasan dan akan segera dilimpahkan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur di sana dari Mapus Pomat TNI Gambir, Jakarta Pusat. Gracia, bagaimana penyelidikan terkini dari tersangka perada MI? Ini sudah ditemukan tiga fakta baru. Yang pertama bahwa ada lima orang yang sudah dimintai keterangan. Di antaranya empat orang ini masih dilakukan pemeriksaan secara insentif. Dan satu sudah ditemukan ini menjadi tersangka. Jadi totalnya ini ada sekitar 58 orang tersangka yang sebelumnya ini ada 57 tersangka. Terkait fakta yang kedua ini berikut saya akan sampaikan pernyataan langsung dari dan Pus Pomat Legend TNI Dodik Wijanarko. Kami akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Mulai tanggal 15, ulangi 16 September 2020 sampai dengan hari Selasa. Tanggal 22 September 2020, pukul 24.00. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka perada MI saat ini sudah pada tahap pemberkasan. Insya Allah minggu ini paling lambat awal minggu depan berkasnya tersangka perada MI sudah akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 08 Jakarta. Nah itu tadi dua fakta yang disampaikan dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh dan Pus Pomat Legend TNI. Fakta berikutnya bahwa hasil di luar dari pemeriksaan TNI Angkatan Darat ini juga ditemukan ada 30 orang yang dilakukan pemeriksaan. Di antaranya kalau TNI Angkatan Laut ini ada 11 orang yang dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan ada 7 tersangka. Kemudian untuk TNI Angkatan Udara ini ada 19 orang yang terperiksa dan ditemukan 1 tersangka. Jadi jika total keseluruhannya ini ada sebanyak 66 tersangka yang sebelumnya ini ada 65 tersangka kini sudah ada penambahan. Jadi totalnya ada 65 tersangka dari 125 yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ya Gracia, bagaimana dengan ganti rugi dan penggantian perusahaan Maposek Ciracas serta juga korban yang dirawat? Kalau untuk saat ini perkembangan terkini dari korban yang dirawat di RS PAD Gatot Sobroto ini ada 3 pasien. Pasien yang pertama ini sudah dilakukan rawat jalan. Kemudian kalau pasien yang kedua yang bernama Bribda Dimas ini ini sempat menjalani, sempat dilarikan ke ruang asio ini ada sekitar 21 hari. Namun kondisi pada hari Senin kemarin ini kondisinya sudah kembali stabil. Kemudian kalau untuk pasien yang ketiga Bribka Tukin ini pada tanggal 2 September lalu ini sempat melakukan operasi retina. Namun pagi tadi dikabarkan bahwa kondisinya sudah mulai sadar dan sudah stabil. Kemudian terkait ganti ruginya ini total ada 23 korban di sini dari kasus ini. Kemudian sebanyak 109 kerusakan sehingga total kerugian per 22 September ini ada 658 juta rupiah. Dan selebihnya ini masih akan terus menunggu bagaimana proses pemeriksaan selanjutnya Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Grasiadur, melaporkan langsung terkait perkembangan kasus penyerangan Mapolsek Ciracas. Terima kasih. Terima kasih.